Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengah dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue akan kembali lagi ke otomotips Gue akan memberikan tips untuk kalian yang mau modifikasi mobilnya Terutama di bagian undercarriage alias kaki-kaki Nah, ini juga pertanyaan banyak banget muncul di media sosial HSR Wheel Langsung aja kita akan bahas, ya, itu dia Apa sih yang disebut dengan velg rata? Apa sih yang disebut dengan velg belang? Apa sih yang dibilang velg concave? Hari ini gue akan bahas lebih detail Supaya teman-teman juga sebelum berganti velg Udah tau nih, maunya yang kayak gimana Ya kan, modelnya seperti apa Bentuknya seperti apa gitu kan Jadi, modifikasinya itu masih sejalan dengan konsep yang memang disiapkan dari awal Oke, untuk yang pertama kita akan langsung lihat Apa sih velg yang disebut dengan velg rata? Ini dia Nah, yang pertama kita akan bahas tentang velg rata Oke, jadi gini Kalau rata itu ada dua persepsi Sebenarnya, ada dua ya Satu, satu, dua Tapi kalau lo lihat satu ini jadi satu Ini satu, jadi begini Tapi kalau lo lihat barengan jadi empat Oke, ya Persepsi yang pertama itu velg rata itu adalah velg yang Kondisinya ketika dia nanti dipasangin ban Ditempel ke dalam mobil Dia itu sama fender Ini anggap ini fender mobil Itu sama, rata Ya Nggak terlalu keluar Nggak terlalu ke dalam Itu pengertian pertama Velg rata Gue pengennya tampilannya rata nih Tapi biasanya ada embel-embel di belakangnya Yaitu adalah rata bodi Gue pengen pakai velg yang rata bodi Nah, jadi kelihatannya pas nih di mobil Nah, balik lagi ya Kalau penentuan posisi Velgnya rata bodi Ya kan Velgnya keluar bodi Masuk bodi Itu balik lagi ke selera dan Apa ya Kebutuhan kalian Ya Itu ada plus minusnya juga Nanti akan kita Kita akan coba bahas ya Yang pertama Kalau kalian pakai velg yang keluar dari bodi Keluar fender Seperti ini Ya Kelemahannya itu adalah Yang pertama Kalau kalian bayar parkir Eh, bayar parkir salah Kalau misalnya kalian mau bayar pintu tol Ya kan Bayar tol Itu kan harus agak mepet nih Ya, terutama di velg bagian kanan Nah, itu dia bisa Karena dia keluar dari bodi mobil Jadi Bisa Nyerempet ke Trotoar Itu salah satu kekurangannya Dan kalau udah nyerempet Otomatis apa? Jadi Ya, benar Jadi disini banyak baret-baret Bentol-bentol Apa namanya Kayak coak-cok Kayak gitu Kena aspal gitu kan Itu kalau pakai velg lebar Velg rata bodi Kekurangannya apa? Ya, kalau gue sih secara ini sih Kayaknya gak ada kekurangan deh Velg yang di dalam Nih Vendernya disini Velgnya di dalam Kekurangannya adalah Tampilannya Tampilannya jadi kurang enak dilihat Kurang lebih sih seperti itu Tapi itu balik lagi ke kebutuhan dan selera Oke Selanjutnya Rata Definisi yang kedua Itu adalah Lebar velgnya Ini Lebar velg Ya Lebar velgnya itu Gimana nih? Depan belakang sama atau beda? Ya Contohnya ini Ini dia Lebarnya 7,5 Ya Kalau misalnya Keempat velg tersebut Memiliki lebar yang sama Itu dikatakan velgnya rata Berarti lebarnya rata Depan belakang sama Speknya sama Misalnya 17 x 7,5 Belakangnya juga 17 x 7,5 Beda dengan Velg belang Nanti akan kita bahas Habis ini Oke Nah Jadi Balik lagi Mobil kalian Modifikasinya mau seperti apa? Mau bikin fitmentnya seperti apa? Ya Ada nih Kelebihan Kekurangannya Kalau pakai velg yang lebarnya sama Sama velg yang belang Itu ada pas minasi juga Kalau pakai velg Yang lebarnya Rata Sama Otomatis apa? Fitment depan sama belakang Pasti sama Kalau Kaki-kaki di mobilnya sama Nah Contohnya nih Ada satu mobil yang Cukup tricky Yaitu Honda All New Brio Brio yang old juga Jadi dia depan sama belakang itu Sasisnya Yang depan tuh Lebih masuk ke dalam Dibandingkan yang belakang Nah Itu jadi repot tuh Jadi kalau misalnya kita beli velg yang rata Yang belakangnya rata body Yang depannya dia agak masuk sedikit ke dalam Nah Itu juga pasti harus jadi bahan Pertimbangan sebelum kalian beli velg Oke Selanjutnya Yang dikatakan rata Definisi yang kedua itu Selain lebar Ya Dia juga ada face-nya Nih Face-nya ini Lihat Dia rata Ya Antara Lubang PCD Sama Bibir velg Itu dia rata Ya Nah Ini Ibaratnya benar-benar rata nih Bibir velg disini Bawat PCDnya disini Itulah kurang lebih Beberapa definisi Definisi Dari velg rata Contohnya Velg yang ada di tangan kita ini Ini adalah HSR Strom Lebarnya 7,5 Dengan Offsetnya itu 40 ya Jadi ini untuk mobil-mobil Lobang 5 nih Kayak HR-V Terus R3 Expander Kalian bisa pake Velg ini Ya kan Modelnya warnanya 2 tone Cakep Oke Selanjutnya Selanjutnya kita akan bahas Yang disebut dengan Velg Selong Ini dia Nah inilah Salah satu contoh Model Velg Selong Nah Kebetulan yang lagi di tangan gue ini adalah HSR Mid 04 Ya Yang dimana Dia memiliki Fasenya itu celong Oke Apa sih bang yang dimasukkan celong Nih Simple lagi nih Teman-teman bisa lihat Kalau dari samping Ya Bibir velg Sama PCD Itu berjarak Dan dia ada dalamnya nih Nih Ibaratnya dia punya lips Lipsnya itu lebar ya Nih Ini lumayan Segini gue berapa ya 7-5 cm ya mungkin ya Sekitar 5 cm celongnya Nah celongnya juga macam-macam Bisa yang sampai dalam banget Bisa yang bisa sampai 10 cm Bisa juga Biasanya itu di ring-ring gede Dan itu dia Konstruksinya udah bukan One piece lagi Tapi two piece Jadi Body sama lipsnya terpisah Nah inilah yang dimaksud dengan Velg celong Kekurangan dan kelebihannya apa bang Nah kalau gue secara pribadi Velg celong ini Atau velg rata Seperti yang tadi kita bahas Itu sebenarnya Tergantung selera Selera kalian seperti apa Kalian suka velgan seperti ini Atau tidak Gitu Atau sukanya lebih rata Kayak gitu Ya jadi celongnya itu Bisa bermacam-macam Bisa sedikit Bisa sedeng Bisa banyak Tergantung sama kebutuhan Dan Favorit kalian seperti apa Kurang lebih seperti itu Nah Tadi rata udah Celong udah Ada satu tipe lagi Satu model velg Yang harus kalian tahu Oke Langsung aja gue ambilin Ini dia Nah ini dia Ini adalah HS TR Oster Nah Ini Yang kita sebut dengan Velg Concave Ya betul banget Velg concave itu Dia Merupakan varian yang menurut gue Cukup unik Dan Lagi digemari nih Lagi mulai naik nih sekarang Model-model velg Concave kayak gini Apa sih concave itu Oke Langsung aja Ya Jadi bibir velg Sama tempat Lobang baut Dia itu Abang masuk ke dalam Jadi Medem ke bawah gini Teng Ya Jadi Si spoke dari velg ini tuh Di start Mulainya dari si lips Dimulai dari lips Lalu dia turun Ke bawah Nah Barulah disini Ada Lobang buat Baut roda Nah inilah Velg concave Kelebihan dan kekurangannya Apa bang Balik lagi Velg concave Mau Rata Mau Celong Mau concave Itu balik lagi Sama selera kalian Seperti apa Dan Konsep modifikasinya Mau apa Gitu kan Mau Tampilannya kayak seperti Mau racing look lah Mau Elegan lah Mau VIP lah Apapun itu Nah itu balik lagi Kalian lah Sebagai pemilik Mobil yang Harus memilih Kalian mau Modi mobilnya Seperti apa Pakai velg rata Velg selong Atau velg concave Nah Heren kan Oke Selanjutnya Selain dari Tampilan face Yang tadi ada Rata Belang Eh sorry Rata Terus Apa namanya Selong Terus concave Kita akan bahas Masalah lebar velg Ya Kalau velg rata Tadi kita udah bahas Velg rata itu adalah Yang memiliki Lebar Lebar velg Bagian depan Sama bagian belakangnya Sama Biasanya Kalau ada perbedaan itu Hanya perbedaan bagian Antara band depan Velg depan Dengan velg belakang Gak ada tuh Velg depan kiri 6 Velg depan kanan 7 Velg belakang kiri 6 Velg belakang kanan 7 Gak bisa Ya nanti mobil lah Gini Berat sebelah Ya kan Jadi kalaupun emang Mau dibikin Lebarnya belang Itu biasanya depan Dan belakang Dan biasanya Belakang lebih lebar Dibandingkan Depan Langsung aja Gue ambilin contoh Oke teman-teman Di tangan gue Sudah ada Ini adalah HSR Formula Dia memiliki spek Ring 17 Lebar 7,5 dan 8,5 Nah ini teman-teman Bisa lihat Ini tuh cuman Sejengkal Jari gue Bahkan gak nyampe Sejengkal nih Tuh ya Lewat sedikit Sedangkan Teman-teman bisa lihat Nah Ini dengan model yang sama Tapi lebarnya Berbeda Tuh lihat Tangan gue gak nyampe Yang tadinya lebih Sekarang lebih ya Otomatis Bertanda apa Velg ini Velg yang tadi Yang di bawah Lebih lebar Dibandingkan dengan Velg yang ini Nah inilah yang disebut Dengan velg belang Keunggulan Menggunakan velg yang Apa namanya Belang ini Itu adalah Ban yang Velg Konstruksi bannya Dengan spek yang sama Itu bisa Jadi tampilan yang berbeda Contohnya ya Bagian depan Bisa Berbentuk Jadi ngotak Nah Fitment velgnya Jadi kotak kayak gini Sedangkan Dengan ukuran Ban yang sama Dimasukkan ke dalam Velg yang lebih lebar Itu dia akan Merubah tampilannya Menjadi lebih Lebar Nah kalau yang depan kotak Sedangkan bagian belakang Bannya akan lebih narik Atau yang biasanya kita sebut Bannya narik Atau Ban donat Nah Itu dia Jadi balik lagi Kalau misalnya kalian Bangun mobil Pengen Fitmentnya Waduh gue pengen Bentuknya donat Nah Disarankan banget Kalian Menggunakan Velg-velg yang Yang belang ini Jadi bagian depan Sama bagian belakang Tampilannya berbeda Oke Gue punya satu Contoh velg lagi Nah ini ada satu velg lagi Ini juga Lumayan Unik menurut gue Dia ring 15 Tapi lebarnya belang Ring 15 Depannya itu 7 Sedangkan bagian belakang itu Lebarnya 8,5 Gila Ini kayaknya Yang belakang ini Kayaknya yang 8,5 Tuh bener ya Ini velg yang 8,5 Ini bagus Kenapa gue bilang bagus Nah ini juga ada Yang namanya model Lipsnya Ada yang namanya Step Lips Ini adalah model Lips yang Step Lips Jadi kalau teman-teman bisa lihat Kalau dari tadi Dia celongnya benar-benar Satu rata Kalau dia enggak Dia ada stepnya Satu Turun Baru lurus lagi Baru turun lagi Baru jadi Lips Nah ini juga Fitment yang berbeda lagi Model yang berbeda lagi Ya kan Ini bisa dipakai untuk Ring 15 ini Agia, Sigra, Calia Ini bisa masuk nih Brio Avanza, Xenia Ini bisa masuk Ring 15 Bisa bikin tampilan Mobilnya Jadi donat banget Kurang lebih Itu loh Tadi pembahasan kita Tentang Apa sih Velg celong Velg Velg celong Velg rata Velg concave Terus Velg lebar rata Velg lebar belak Apa sih Nah kurang lebih itu penjelasannya Kalau mungkin menurut teman-teman Ada yang kurang tepat Tepat segala macam Silahkan komentar di bawah Nanti kita akan Gue akan bantu teman-teman Untuk berdiskusi Nah ya kan Karena yang namanya manusia Itu gak mungkin benar terus kan Mungkin barangkali Point of view gue Berbeda dengan kalian Gak apa-apa Kita sharing aja Toh Tujuannya kan Gue bikin konten ini Supaya Bagi teman-teman yang gak tau Jadi lebih tau Nah mungkin ada hal yang Lebih important Yang lebih penting Yang Ada orang lain yang lebih tau Dari pada gue Gak apa-apa Kita sharing disini Oke Bang Ternyata Susah juga ya Mili velg itu Yes Betul banget That's why HSR wheel Kita memberikan Yang namanya Gratis fitting Setiap kalian melakukan Pembelian velg HSR Jadi kalian tinggal datang aja Contohnya ini kayak kita Sekarang kita lagi ada di Kick off Ciputat Ini official store HSR Yang ada di daerah Ciputat Tangerang Selatan Kalian bisa datang kesini Bawa mobil kalian Kalian bisa tunjuk-tunjuk Velg-velg yang mana aja Nanti dipasangin sama ban Lalu di fitting ke dalam Mobil kalian Kalau udah oke Fittingnya udah oke Kalian langsung bayar Ke dalam Ke kasir Tapi kalau misalnya Mas belum Cari lagi yang lain Pilih lagi yang lain Ya kan Abis ganti velg Kita juga ready Spurring disini Jadi kalian bisa Ganti velg Balancing Istri nitrogen Dan yang terakhir Bisa spurring disini Segitu dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Bagi gue Dan bagi kalian semua yang menonton Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa Di klik like Dan share ke teman-teman kalian Terutama Buat teman-teman kalian Yang lagi mau belajar Modifikasi mobil Gue Aldi Rais Nudiri Jangan lupa Ingat velg-ingat Hai sir Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.